Pemuda memang susah untuk ditegur, karena tidak punya batasan untuk menahan nasu-nafsunya. Salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia adalah pelacuran. Yang lebih memprihatinkan lagi, pelacuran tersebut dilakukan oleh para pemuda. Pemuda yang seharusnya diharapkan, sebagai tulang punggung generasi, penerus kelangsungan bangsa. Tetapi pada kenyataannya pemuda sekarang menjadi perusak bangsa, tentu saja masyarakat menilai buruk tentang mereka. Mengenai tentang pelacuran seorang pemuda, kami sajikan kisah seorang pemuda yang kecanduan jajan perempuan. Kisah karomah ini diambil dari ceramahnya. Pada saat itu, ada seorang pemuda yang hobinya melacur. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya itu. Namun tidak membuat minat lacurnya berhenti. Padahal, pemuda itu sudah kemana-mana untuk menyembuhkan candu jajan perempuan itu. Dari berbagai pelaksanaan, amalan ibadah yang super ketat atas petunjuk. Dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah pun belum berhasil. Jadi, sudah tidak asing lagi baginya riadoh latihan seperti puasa, mesikir, sholat baik yang sifatnya wajib maupun sunat, dan amalan lainnya. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis. Pemuda itu datang ke pondok pesantren Surialaya untuk menemui seorang. Wali Yuloh yaitu Pangerse Abah Anam Rodialahu Anu. Dan menceritakan maksud kedatangannya. Abah Anam berkata, tidak apa-apa ya. Asal jangan dilakukan di depan Abah. Setelah itu pemuda yang hobi jajan perempuan di ijazah talqin desikir untuk diamalkan. Namun, tulang dari pondok pesantren Surialaya pemuda tersebut nafsu kandunya muncul. Pemuda itu tak fikir panjang. Langsung boking pelacur. Pemuda itu janjian di hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat. Nafsunya mengiduri wanita pelacur. Setelang, mereka sudah siap semuanya untuk meluapkan nafsunya. Terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anam sambil berkata, Asal jangan dihadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah. Dengan segera meninggalkan hotel. Gagalah untuk meluapkan nafsunya. Di hari yang lain, pemuda itu tak tahan dengan rasa candunya untuk jajan perempuan. Seperti biasa pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melaksanakan adu mekanik tiba-tiba. Muncul lagi wajah Abah Anam sambil berkata, Tidak apa-apa, asal jangan dihadapan Abah. Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang-ulang. Selalu melihat bayangan wajah Abah Anam. Di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya, dengan kejadian itu, pemuda tersebut menghentikan. Dari hobinya melacur untuk selamanya dan memutuskan untuk menjadi pengamal. Torikoh Kodiriyah Naksabandiyah. Sesungguhnya kejadian itu suatu anugrah dari Allah. Untuk hamba yang dicintai dengan perantara. Mursid pengersa Abah Anam sebagai pilihannya. Subhanallah. Bayangan wajah Mursid itu adalah sebagai burhana. Robihi cahaya atau tanda dari Allah. Yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ditolong alam ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Zulaiha. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Lulaiha. Andai kata tidak melihat burhana Robihi yaitu tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Al-Quran Surah Yusuf ayat 24. Dalam ayat ini terdapat perkataan. Allah burhana Robihi. Menurut perkataan Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir. Yus 2474. Tidak ada pun maksud burhana Robihi yang terlihat oleh Yusuf. Maka terdapat beberapa pendapat. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas. Said. Mujahid. Said bin Jubair. Muhammad bin Sirir. Hasan. Katada. Ibn Sholer. Gloha. Muhammad bin Isyak dan lain-lain yakni Yusuf. Melihat bayangan ayahnya Yaqub. Rupanya bentuknya seakan-akan ayahnya marah-marah. Menurut sebagian riwayat memukul dadah Yusuf. Al-Aufi berpendapat dari Ibn Abbas. Maksud perkataan itu, yalah Yusuf. Teringat kepada bayangan wajah suami Zulaiha, yaitu Raja. Kitfir yang seolah-olah ada di rumah dan mengetahui apa yang akan diperbuat Yusuf. Demikian juga Muhammad bin Isyak berpendapat yang sama, tafsir Ibn Katsir. Demikian kisah karomah Pangarsa Abah Anam. Rodialohu Anu yang diceritakan Pangarsa Aban Auskodasalohu Syiro. Di situ kita sangat diwajibkan untuk berguru dalam ilmu Torikor. Selain hidup kita, dibimbing mursid. Juga menyempurnakan rukun Islam secara kafal.